Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sesuatu kelas 7 dimanapun kalian berada Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi pelajaran seni budaya bab 2 yaitu menggambar ragam hias Untuk menambah wawasan kalian simak video berikut sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hahaha selamat datang di channel ini teman-teman Semoga channel ini bermanfaat untuk kita semua Dalam kesempatan ini kita akan membahas materi seni budaya Yaitu menggambar ragam hias Seperti biasa kita ini sedang dalam kegiatan belajar mengajar yang bersifat rekreasi Namun ingat ya kalian harus tetap serius Nanti kalau tidak serius rugi pokoknya Oke teman-teman agar pembahasan kita tidak melebar Kita konsentrasi pada peta kompetensi pembelajaran sebagai berikut Sebenarnya kita ini selalu menggambar dan menggambar Akan tetapi yang kita gambar ini agak beda Yaitu ragam hias Dalam hal ini kita harus mengerti apa itu ragam hias Setelah itu kita harus paham juga mengenai teknik prosedur Alat dan bahan, susunan atau pola, dan juga motif ragam hias Semua tergantung pilihan kita Apakah kita ingin membuat ragam hias dengan motif flora, fauna, geometris, atau kah figuratif Semua memiliki selera masing-masing A. Pengertian ragam hias Ragam hias adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif Yang biasanya dibuat secara berulang-ulang dan memiliki pola tertentu B. Motif ragam hias Secara umum, motif ragam hias ada empat Yaitu ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias geometris, dan ragam hias figuratif C. Pola ragam hias Ragam hias umumnya memiliki bentuk pola yang diulang-ulang D. Teknik ragam hias Untuk teknik, tidak jauh beda dengan menggambar pada umumnya Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan video berikut Yang pertama, menggambar ragam hias flora Flora adalah tumbuhan Akan tetapi, apabila kita bicara tentang ragam hias flora Justru kita tidak akan menggambar flora dengan natural Biasanya justru digayakan Nah, begitulah namanya juga ragam hias Semua tergantung kreativitas kita Yang kedua, menggambar ragam hias fauna Fauna adalah hewan Ini sebenarnya agak sulit untuk dijelaskan Akan tetapi yakinlah, apabila kalian sudah memegang alat gambar Dan berkreasi membuat ragam hias fauna Akan lahir karya kalian Begitulah teman-teman Yang ketiga, ragam hias geometris Ragam hias ini dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris Seperti segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain-lain Ciri utama pada ragam hias geometris adalah memiliki ilmu ukur Macam kalian belajar rumus ukur bangun datar di matematika gitu Yang keempat, ragam hias figuratif Ragam hias figuratif Ragam hias ini meniru bentuk manusia Manusia yang digunakan sebagai obyek bisa berupa tokoh nyata Ataupun hayalan Oke teman-teman, tetap ikuti video ini sampai selesai Karena masih ada rangkuman dan refleksi Sukses dan sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton